Inilah pengerjaan proyek penataan objek wisata Pantai Bintang yang ada di Dosun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang tengah jadi bahan perbincangan di publik Lombok Utara. Proyek tersebut dikecam pihak pemerhati lingkungan karena dinilai merusak mangrup yang ada di lagun atau kolam alami objek wisata itu. Setelah mendapat kecaman dari pemerhati lingkungan, pengerjaan proyek tersebut tetap dilakukan pihak kontraktor. Salah satu pentolan LSM di KLUD di Romy Harjo meminta agar proses pengerjaan proyek itu dihentikan sementara hingga dokumen izin lingkungannya dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan apa yang kita bahas di dalam tadi, kita minta agar dokumen terkait masalah kajian lingkungan ini agar segera diselesaikan. Sebagai dasar racuan pihak pariwisata juga melanjutkan proyek tersebut. Karena sama-sama kita ketahui bahwa proyek ini memang saat ini menjadi sedikit liar isunya karena ada salah satu dokumen yang memang belum dilengkapi oleh Dinas Pariwisata. Sementara itu, Rusdianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dimintai keterangan via telepon membenarkan, jika hingga saat ini proyek penataan objek wisata Pantai Bintang itu belum mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan pihaknya. Rusdianto menyebut jika pihak Dinas Pariwisata atau rekanan yang mengerjakan proyek senilai 1,1 miliar rupiah itu belum melengkapi berkas data pendukung lain semisal denah lokasi luas cakupan dan data pendukung lainnya yang sangat penting dikaji pihaknya sebelum mengeluarkan izin.